selamat pagi selamat pagi gimana kabarnya kabarnya begadang di malam habis buat laporan oh iya denger ini baru ini ya nyelesaikan program KKN ya ya benar kemarin baru benar nah teman-teman pada pagi hari ini kita akan ngobrol ini tentang program KKN yang dilaksanakan oleh Mbak Dia karena program KKN di masa pandemi ini dilaksanakan secara daring atau online nah mari kita ulik kita kita kupas program program yang diangkat oleh Mbak Dia ini Mbak Dia udah siap ya oke mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mbak Dia namanya siapa terus dari prodi apa semester berapa dan dari kampus mana oke singkat aja ya perkenalkan nama lengkap saya Dianur Saada panggil aja dia dari Wali Songo Universitas Islam lagi Wali Songo Semarang sekarang semester 7 di S1 Perbangun Syariah gitu Alupas Ekonomi dan Bisnis Islam oke kita langsung saja ke topik pembahasan kita tentang KKN daring atau online ini nah untuk di universitas sendiri dari Mbak Dia itu ada persyaratan gak minimal semester berapa atau yang yang melakukan KKN itu harus melewati berapa SKS gitu ada aturan seperti itu gak rata-rata semester 7 yang penting itu gak mengambil mata kuliah lain selain PPL ataupun skripsi jadi gak boleh ada mata kuliah yang kayak kelas gitu matkul kelas itu gak boleh ngambil itu kalau mau ambil matkul kelas nanti di semester selanjutnya pokoknya gak boleh barengan sama KKN itu aja sih shortnya oh berarti program KKN ini khusus untuk di satu semester itu cuma ngambil KKN itu gitu KKN kalau gak hanya yang bisa satu semester itu KKN skripsi sama PPL atau PKL itu selain selain mata kuliah pokoknya gak boleh bareng sama mata kuliah oh berarti larangannya itu mata kuliah itu berarti kalau ada satu mata kuliah gak gak dibolehin melakukan KKN ya oke di masa pandemi seperti ini kan KKN dilaksanakan secara online nah kira-kira ada ini gak tema khusus yang diangkat oleh Mbak Dia sebenarnya gak ada cuma fleksibel aja intinya sebenarnya itu ada dua jenis sih ada yang mandiri mandiri terprogram yang reguler sama mandiri kan kan umumnya ada reguler sama mandiri nah ini juga tapi programnya semua sama dari rumah terus kalau yang direguler yang ke 75 yang aku ambil sekarang ini itu ada program unggulannya jadi kayak pendanaannya itu lebih besar gitu mereka punya program unggulan tapi sayangnya wawakku gak masuk program itu jadi ya adanya aja lah ya bisa dikepoin di ig aku at dns.id itu kegiatan KKN gue tuh ada di sana nah ngomongin tentang KKN juga jadi kan disebutkan bahwasannya ada kelompok yang tempat program unggulan ada kelompok reguler nah apakah ada perbedaan serata misalkan yang unggulan itu pendaftarannya lebih awal atau dananya lebih besar terus yang reguler ini perdanaan pribadi anggotanya lebih sedikit atau gimana ada perbedaannya gak kira-kira sebenarnya sebenarnya sama aja cuma pendanaannya emang yang lebih besar dan itu programnya prosesnya itu seleksi jadi kayak proposal kegiatannya yang diajuin itu masuk seleksi apa enggak kayak gitu kalau ngomongin biaya nih ya setiap setiap kelompok nih yang dari tadi ada program unggulan sama program reguler kira-kira itu perbedaannya berapa persen 75% ini mengenai kepesertaan nih kira-kira ada enggak ini yang kelompok itu maksimal berapa orang terus yang reguler berapa yang unggulan berapa gitu batas ketentuan maksimal satu kelompok itu berapa rata-rata setiap kelompok itu diisi 15 peserta rata-rata semua gitu sih kalau yang reguler unggulan itu ya sama sama 15 dan yang unggulan itu kalau yang KKN ke-75 sekarang ini itu ada sekitar empat kelompok kalau enggak salah itu yang dapat program itu kalau unggulan itu per daerah atau perkota atau per prodi atau bagaimana sistemnya itu Pak kalau sebenarnya kan ini dari rumah jadi rata-rata satu kelompok itu sederah sekabupaten ada sih beberapa yang yang enggak kebaikan kelompok terus ikut kabupaten lain ada tapi rata-rata sekabupaten jadi enggak tentu enggak yang unggulan juga enggak harus seprodi atau seapa malah kalau ketentuannya itu kalau mau cari kelompok KKN itu harus lebih dari dua fakultas kalau enggak salah dua atau tiga lupa untuk administrasinya sendiri dari perangkat desa yang ada di desanya Mbak Diyah itu mendukung banget enggak atau wah ini agak ribet karena KKN cuma satu orang apakah ada kendala saat administrasi pengurusan awal-awal kegiatan KKN enggak ada karena cuma kita ke sana pemberitahuan surat pemberitahuan aja kalau mau ngadain KKN secara individu di rumah masing-masing dan kegiatannya juga malah seneng membantu kegiatan di desa sekarang kondisinya juga lagi rawannya jadi kalau itu cuma orang desanya sendiri enggak ada masalah mereka juga oke-oke aja oke berarti dari pihak desanya atau pihak perangkat desanya juga mendukung ya dari program KKN yang disenakan mahasiswa di rumah aja ini terus mungkin bisa dipaparkan tadi mengenai program KKN ada yang programnya individu ada programnya kelompok itu apa aja individu dulu apa kelompok dulu nih individu dulu boleh individu dulu ya kalau aku pribadi sebenarnya berbeda-beda sih setiap orang tergantung desanya ngadain apa kalau aku pribadi yang setiap barinya yang aku lakuin itu ngajar English kelas buat anak-anak di daerah di desaku di dekat-dekat rumahku tapi kalau yang lainnya itu yang ikutin kegiatan misal desa ada posyandu misal ada kegiatan apa gitu ikut terus misal ada komunitas apa atau pemuda masjid atau karantaruna gitu yang kegiatan ya umumnya kayak KKN yang offline biasa yang sebelum-sebelumnya itu umumnya sama tapi ini bedanya cuma dilakuin sama satu orang gitu aja terus yang kelompok sendiri itu kan kita ada 15 anak ya jadi ada beberapa kegiatan yang diadain itu di salah satu desa teman-teman antara 15 anak itu jadi nanti izin ke desanya juga beda beda sama individu kan itu bareng-bareng bawa orang dari luar desanya jadi ya ada beberapa desa yang yang awalnya rada-ragu gitu soalnya kan bawa masa tapi ya nggak banyak-banyak tapi ya bisa dinegosiasi kan kita juga nerapin protokol kesehatan kalau kegiatannya itu ada beberapa kemarin itu ada penanaman berbupohon itu ada di desa Pak Gendisan Winong terus terus ada di Gembong itu ada penyemprotan disekinvetan juga penyemprotan di salah satu tempat wisata di daerah Gembong sana Bukit Kayangan terus apalagi ya oh ya kemarin terbaru itu ngadain pembagian masker dan sanitizer di Gunung Mungkal ya di sana terus ada ngaji online bareng-bareng kitab kitab kuning gitu kitab mafahim namanya di Margurjo dan ya kegiatan-kegiatan lain lah gitu webinar-webinar gitu umumnya dan kalau misal misal ada beberapa kelompok yang dari berbagai daerah gitu gak bisa kumpul gitu gak memungkinkan untuk untuk bareng-bareng gitu itu mereka banyak kegiatannya itu yang dilakukan cuma webinar-webinar gitu aja kebanyakan tapi yang kalau bisa terjangkau misal itu masih satu daerah dan kumpul emang kita biar bisa ngerasain KKN beneran kan ya jadi penting lah ya kumpul itu yang ngadain kegiatannya ada yang online ya ada yang offline kayak tadi gitu oke ngomongin tentang tadi ada program KKN yang dilesenakan individu gitu ya apakah ada ini gak beban tersendiri gak bagi Mbak Dia kalau offline kan satu desa itu dilesenakan bareng-bareng gitu ya artinya satu orang itu memiliki job desk masing-masing nah ini kan sendirian apakah ada beban beban tersendiri gitu wah tugasnya ini terlalu berat kayak keluhan kayak sambat sambat ya sambatnya paling apa ya laporannya sih ya yang rada ribet karena tiap hari harus laporan dan laporan kegiatannya juga banyak dan ini juga masih menyusun laporan lagi dan nanti belum lagi rencana ada pembuatan jurnal ilmiah dan ada forum internasionalnya juga gak tau itu benar-benar dibuat seribet itu kalau kegiatannya sendiri kalau untuk melaksanakannya sih santai ya soalnya ya di desa sendiri dan itu udah udah kebiasaan gitu udah kan orangnya emang berbaur ya sama masyarakat jadi cuma ikut-ikut kegiatan posyandu ikut-ikut senam ikut-ikut goes gitu itu programku loh ya ada yang gitu pokoknya kegiatan-kegiatan yang aku lakukan sehari-hari lah kalau yang terbebaninnya misal kayak ngajar gitu malah justru anak-anaknya ini yang kemarin udah selesai itu minta terus gitu itu gak tau justru malah ini ya mereka menginginkan terus berlanjut program kakak banget gitu terus yang program individu tuh ini dananya disokong oleh kampus atau berasal dari individu kalau program kelompok kan pasti ada dari kampus nah tapi kalau program yang individu nih ada uang dari kampus atau memang dari masing-masing peserta itu sendiri sebenarnya kalau dana stimulannya itu per kelompok dapet jatah tapi membuat kelompok wajah buat acara yang kelompok itu jatahnya itu gak cukup karena kita emang buat acaranya itu rada banyak gitu lah dan dan ya ya biar biar banyak ada acara dan habislah uangnya itu malah kita awalnya kan kalau stimulannya itu cair kan pertengahan kakaknya jadi awalnya kita iuran dulu tapi nanti belum dikembali ini kemungkinan berkurang deh itunya uangnya karena ya buat nombok-nombok kegiatan-kegiatannya gitu lah kalau yang individu sendiri kan misal ada kayak individu yang ngadain kegiatan bagi-bagi masker atau apa gitu ke anak-anak ngadain kegiatan apa itu semuanya pribadi dari kantong sendiri sih kalau yang individu tapi kalau misalnya kelompok itu bisa memanage keuangannya dengan baik dan bisa dibagi ke setiap anak rata per kelompoknya mau dibagi berapa gitu ya mungkin mungkin bisa tapi ya gak tau kayaknya gak ada deh soalnya dananya itu banyak dihabisin untuk kegiatan kelompok rata-rata kayak gitu jadi di awal pertemuan nih Badiah kan sempat nunjukin jaketnya nah apa filosofi jaket itu apakah apa fasilitas dari kampus atau buat sendiri per kelompok atau bagaimana kalau jaket ini sendiri ya itu udah dari tahun berapa ya emang ini khasnya anak AKN gitu jaketnya itu ini kayak kayak oh ini anak AKN gitu jadi di setiap kegiatan kita harus pakai ini terus gitu kalau ini emang fasilitas dari kampus jadi dikirim gitu eh diambil salah satu ketua kelompoknya gitu ngambil ke kampus gitu dapat ini satu sama topi terus ada kaos satu gitu oke berarti ini ya kampus juga memberikan fasilitas bahwasannya untuk mengenalkan tidak hanya mengenalkan program KKN tapi mengenalkan nama kampus juga gitu nah mengenai pelaksanaan online KKN yang jaring ini atau online nih apakah sempat ada rasa kecewa nggak sebelum sebelum covid itu kan biasanya anak KKN kan terkenalnya itu cinta lokasi terus ya intinya ada cerita-cerita horror mungkin atau cerita-cerita lucu dengan warga atau kampung di lain desanya gitu nah dengan KKN online ini kan di desanya sendiri dilaksanakan juga sendiri nah apakah ada rasa kecewa gitu kecewa pasti ada karena mahasiswa yang ditunggu-tunggu salah satunya kegiatannya itu mesti KKN soalnya kan bareng-bareng hidup sama orang yang baru kenal tapi rasanya itu jadi keluarga banget dapet keluarga baru terus ke desa baru terus jadi dapet keluarga banyak masyarakat disana mungkin ada yang cinta lokasi atau yang gebet anaknya kepala desa kayak gitu kan banyaknya kayak gitu ya kecewa kan ya udah rencana loh udah rencana nanti mau gebet anak kepala desa enggak enggak kecewanya sih gitu ya emang ya gimana kondisinya juga lagi kayak gini mungkin ya tak adanya aja ya dilaksanain gitu ya ya dimaksimalin lah walaupun daring kayak gini dia tetap bisa ngapin untuk program KKN sendiri itu berjalan berapa lama dan kayak ada timeline enggak misalkan maksimal itu dari tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau kampus itu sudah menetapkan harinya atau terserah terserah mahasiswa yang penting dilaksanakan pada tanggal ini ada jadwalnya jadwalnya runtut banget itu kalau di aku sendiri itu paling lama menurutku teman-teman yang lain kan ada tuh yang sama-sama lagi KKN itu paling cuma sebulanan atau masih ada sebulan tapi kalau di tempatku itu 45 hari itu sejak tanggal 6 Oktober sampai 19 November kemarin itu baru penarikan kalau deadline-deadline laporannya itu setiap satu minggu kayak gitu ada deadline-deadline laporan harian kayak gitu itu ada semua jadwal kan harus laporan di e-learning gitu setiap harinya terus berarti 45 hari itu pelaksanaan itu ya pelaksanaan iya pelaksanaan belum belum ke laporan nanti setelah setelah program gitu ya belum laporannya belum buat ini belum selesai baru ngisi laporan hariannya online itu yang laporan berbentuk bukunya itu belum buat ini terus selama menjalankan program KKN ini mungkin ada kesusahan nggak atau kendala-kendala misal pesertanya itu cuma sedikit terus tidak ada komponen-komponen yang mendukung dalam pelaksanaan program KKN ada nggak kendalanya ada sih kalau dibilang kendala bukan kendala juga sih kayak nggak sesuai ekspektasi gitu lah lebih tepatnya misal kalau acara webinar kan emang banyak yang ada webinar untuk anak-anak KKN itu pesertanya itu paling mentok 50-an lah 30-40 itu padahal kan kita ekspektasinya banyak gitu yang ikut mumpung online gitu dan nggak usah ngasih snack gitu kan ya tapi ya gimana ya karena ya kayak kuliah online aja yang pakai webinar itu juga nggak efektif kan ya apalagi kayak gini jadi ya tapi ya tetap terlaksana dengan baik dan kita menyampaikan dengan baik kalau misalnya yang nggak sesuai ekspektasi lagi tuh misal ke desa gitu kita ngadain mau ngadain kayak program apa gitu di desa penyambutannya kurang misal dari kepala desa atau kurang bantuan karena soalnya kita kan orang baru nggak tahu seluk-peluk desanya kayak gimana tapi mereka kurang gimana mungkin kayak gitu aja sih tapi ya kan ada temannya yang dari sana ya kita koordinasi bareng-bareng gitu aja lah sempat ada ini nggak mungkin crash dari warga setempat kayak mengucilkan gitu kan biasanya para tetangga para warga kan kalau ada orang KKN kan sering apa ya mengejek mengucilkan gitu kan ih KKN kok sendirian gitu terus ngapain kayak gitu ada hal-hal seperti itu nggak kalau kalau yang dilakuin kelompok sih nggak ya mereka antusias tapi kalau misal diajak paling teman-teman ya teman-teman main gitu yang ajak KKN foto-foto gitu aja foto-foto-foto kayak gitu-gitu buat lomong paling digituin aja tapi ya santai aja sih cuma candaan doang kan kalau misal ngakuin kegiatan kan mesti bawa jaket terus mesti bawa hp biasanya kan nggak jadi kayak diajak gitu terus selama KKN ya pastikan kalau kita ngomongin tentang anak kecil yang les itu kan biasanya mereka itu kangen kan misalnya dalam artian nanti apa ya pengen pengen lagi pengen les pengen bermain bareng kayak gitu nah sejauh ini yang dialami dia kan bahwasannya anak-anak kecil itu suka sama orang-orang KKN nah pernah terpikir nggak sebelum itu bahwasannya program les itu biasa tapi setelah dilaksanakan itu oh ternyata gini ya gitu ada nggak perasaan-perasaan oh rasanya kakaian kayak gini gitu ada nggak ya sih bener sih beda ya kalau dulu sih juga punya pengalaman ngajar ya waktu di pondok di kuliah ya tapi itu beda kan itu udah gede-gede anaknya kalau ini kan anak-anak bener-bener anak-anak ya jadi bener-bener rasanya itu susah gitu ngajar anak-anak emang ya perlu notoati temenan sabar-sabar banget gimana ya emang kayak berkesan banget gitu jadi kayak punya-punya anak banyak pokoknya itu seneng-seneng banget mereka juga kayak antusias bagus juga seneng apalagi yang aku ajarin ini kan English ya jadi itu jarang gitu kebanyakan teman-teman yang lainnya kan ngajarinnya itu makul mata pelajaran umum pelajaran sekolah dan menurutku aku mikirnya kenapa aku ngasihnya itu English kelas gitu soalnya jarang dan kalau pelajaran sekolah pelajaran biasa itu mereka mereka malah cenderungnya minta minta langsung jawabannya minta ngerjain gitu tapi kalau misalnya aku ngasih pelajaran yang English kelasku ini kan aku punya modul aku ngasih ini nanti hari ini aku mau ngasih tentang apa hari besok apa nanti dan juga kalau setiap minggunya itu ada eksersisnya ada kayak latihan soalnya sendiri jadi tahu perkembangannya mereka jadi ada salah satu anak yang ngerasa dulunya itu gak suka belajar bahasa Inggris terus kesininya gara-gara ikut ini jadi suka jadi seneng boleh-boleh terus ini apa artinya masyarakat atau anak-anak kecil yang disitu udah suka tentang bahasa Inggris yang diajarkan oleh Mbak Dia Mbak Dia kepikiran gak kalau suatu saat nanti atau selama pandemi ini nih mau buka usaha tentang les-lesen bahasa Inggris mungkin atau kursus buat anak-anak karena tadi bakat yang ada di anak-anak kan udah tertarik kalau tidak ditata atau tidak ada medianya nanti juga akan hilang beberapa waktu ya tertarik sih soalnya mereka juga yang minta malah karena gimana kan kemarin udah bilang ini kelas terakhir ya kayak gitu kemarin itu sambil makan-makan sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu kan udah bilang ini kelas terakhir dia kan udah selesai kakaknya tapi ya mis kok besok lagi bayar gak apa-apa malah kayak gitu sendiri mereka tapi itu bisa dipikirin sama orang tua orang tuanya mereka kan juga kalau misalnya ada dananya kan nanti kayak misal kayak eksersisnya latihan-latihan soalnya kan bisa tak beritin soal atau gimana biasanya kan cuma nulis-nulis di kertas-kertas biasa gitu jadi mungkin nanti bisa lebih efektif lah tapi gak tahu nanti untuk pelaksanaan KKN di tahun depan kita kan gak tahu apakah pandemi covid ini akan selesai atau masih berlanjut kan Allahualam itu kan artinya hanya Tuhan yang tahu nah apa harapan dari Mbak Dia sendiri untuk adik tingkat atau untuk peserta yang menjalankan KKN di tahun depan harapannya entah itu nanti masih online ataupun offline tapi kayaknya masih online soalnya gak tahu juga harapannya dilakuin yang benar-benar walaupun itu nanti online tapi kerjain programnya yang benar-benar berdampak ke masyarakat yang benar-benar apa yang dibutuhin ke lokasi sekitarnya itu aja di akhir sesi ini sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari Mbak Dia sendiri terkait program KKN yang telah diaksanakan terus mungkin bagi masyarakat atau bagi mahasiswa seperti kawan-kawan ini apa yang diberikan yang bisa diberikan kepada masyarakat aduh gak nyiapin closing statement apa ya benar-benar yang diberikan closing statement aja ya gini-gini KKN ya bukan hanya untuk sensasi tapi perhatikan sustansi oke-oke siap nanti teman-teman yang mau kepoin kegiatan KKN Mbak Dia bisa follow IG-nya nama IG-nya apa Mbak adians.id itu bisa dulu di follow dilihat-lihat nanti kegiatan di sana oke siap Facebook juga ada 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 oke namanya apa dia dia NS YouTube-nya Facebook-nya DNS kalau Instagram semua kok nanti dilihat aja di IG-nya dokumentasinya udah lengkap ya jadi kalau di mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita perbincangkan dengan Mbak Dia tentang mengulik kegiatan atau program KKN daring atau online ini mungkin teman-teman semoga perbincangan kita nanti bermanfaat buat kalian semua dan mungkin ini salah satu hal yang bisa dijadiin contoh ya buat mahasiswa-mahasiswa yang belum melaksanakan program KKN karena kita tidak tahu program KKN yang ada di tahun depan apakah akan online apakah akan offline jadi bisa dijadiin sebagai referensi untuk pelaksanaan program KKN yang ada di tahun berikutnya cukup sekian dari saya jangan lupa like komen dan subscribe YouTube channel Andrian Nugro 25 dan semoga konten ini selalu bermanfaat oke cukup sekian dari saya terima kasih atas waktunya Mbak Dia saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati